Polres Nganjuk bersama seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk melaksanakan press release terkait operasi kepolisian dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan kode Jaya Stamba 2022. Acara release ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk yang mewakili PLT Bupati Nganjuk, Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk, dan DIM 0810, serta Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk. Operasi Jaya Stamba ini memiliki tujuan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas tingkat fatalitas, serta mengeliminasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai spektek, terutama penggunaan kenal pot brong. Adanya kegiatan operasi tersebut merupakan analisis dan evaluasi kejadian kecelakaan lalu lintas, serta konflik antara perguruan silat yang sering terjadi di Kabupaten Nganjuk sendiri. Berlangsung sembilan hari mulai tanggal 3 hingga 15 Agustus 2022. Operasi ini bukan hanya pelaksanaan penegakan hukum saja, namun juga disertai dengan kegiatan sosialisasi, berupa penyeluhan melalui flyer yang disebar, media masal, media elektronik, dan media sosial. Operasi Jaya Stamba tersebut dilakukan dari kota hingga sampai ke pelosok Polsek di Kabupaten Nganjuk, serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Nganjuk hingga ke jajaran perangkat dan kepala desa yang turut serta dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan Jaya Stamba 2022. Dari operasi tersebut, Satlantas Polres Nganjuk berhasil menindak sebanyak 1.452 penindakan yang meliputi barang bukti diantaranya 73 sim, 684 STNK, dan 695 kendaraan per motor yang tidak sesuai dengan spektek. Kegiatan ini berjalan lancar, serta dinilai cukup efektif dan mendapat respon positif dari masyarakat. Tentunya diharapkan bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mencegah terjadinya konflik yang disebabkan konvoy atau arak-arakan dari salah satu kelompok dengan suara kenal pot pising yang berdampak menimbulkan emosi kelompok lain, bahkan masyarakat. Kapolres Nganjuk, AKBP, Boy Jackson Situmorang menjelaskan, akan menindak tegas dengan menutup izin perusahaan bengkel jika masih melakukan modifikasi kendaraan per motor yang tidak sesuai dengan spektek. Langkah tersebut ternilai sangat efisien untuk mengurangi kendaraan per motor yang tidak sesuai spektek di Kabupaten Nganjuk. Saya sampaikan bahwasannya dari hasil penindakan 695 unit kendaraan per motor yang kami amankan, kami sudah mengidentifikasi bengkel-bengkel di mana mereka memodifikasi kendaraan ini. Saya sudah menyampaikan datanya kepada Pak Sedda, nanti data bengkel-bengkel ini akan diberikan teguran ataupun surat peringatan yang akan dilakukan pembinaan, bahkan nanti mungkin jika masih tetap melakukan, akan dilakukan penutupan izin usaha dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan yang bukan hanya menyasar hilirnya saja, tetapi dari bulunya yaitu dari bengkel tempat memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan spektek, ini terutama melalui kontrol. Menurut Satlantas Polres Nganjuk AKP Dini Anissa Rahmat, penindak pelanggaran mayoritas adalah pemuda dan pelajar, mulai dari usia 17 hingga 25 tahun, yang baling banyak terjadi di area Nganjuk Kota dan Kecamatan Lengkong. Kemudian Satlantas Polres Nganjuk akan membuat kesepakatan dengan pihak bengkel untuk tidak memodifikasi kendaraan per motor yang tidak sesuai spektek yang dinilai membahayakan bagi para pengendara. Mayoritas berusia 17 sampai 23, 1 atau 25 tahun. Jadi mungkin bisa dikatakan usia produktif ya, mahasiswa. Belajar SRL sampai mahasiswa mungkin ya. Untuk pelanggaran sekali banyak ditemukan, pelanggarannya di mana? Pertama dengan Jokota, kemudian yang kedua di Lengkong, itu mayoritas terbesar. Program selanjutnya yang pasti tadi sudah disampaikan, bahwa penindakan ini tidak hanya hilirnya saja, dari hulunya kita cek. Kita akan buat juga kesepakatan oleh pihak bengkel, intinya dihimbau untuk tidak melaksanakan modifikasi yang tidak sesuai spektek dan itu membahayakan bagi para pengendara. Selain kegiatan press release terkait operasi Jaya Stamba ini, Polres Nganjuk, Forkopimda Nganjuk, turut melakukan pemusnahan barang bukti. Berupa beberapa kenal potbrong yang disita dari operasi KRJD Jaya Stamba. Sementara itu, Satu Lantas Polres Nganjuk akan terus melaksanakan kegiatan seperti ini ke depan. Dari Nganjuk, Tim Liputan, melaporkan.